Intro Kelompok perlawanan di Yaman Houthi disebut meluncurkan serangan di dekat Yerusalem. Kelompok yang didukung Iran ini diduga menargetkan sebuah bandara. Bahkan tembakan diluncurkan seolah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di bandara tersebut sepulangnya dari Amerika Serikat. Dikuti dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi. Dikatakannya, rudal tersebut untuk membalas kematian ketua kelompok Hisbullah, Hassan Nasrullah. Ia diduga tewas saat IDF meluncurkan lebih dari 80 rudal ke wilayah Lebanon. Abdul Malik bahkan memastikan kematian Nasrullah tak akan sia-sia. Namun, militer Israel mengaku berhasil menjegat rudal balistik permukaan-kepermukaan yang diluncurkan Houthi pada Sabtu 28 September 2024 malam. Rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara di luar perbatasan negara. Rudal tersebut menyebabkan bunyi sirine di Israel bagian tengah karena kekhawatiran akan jatuhnya pecahan peluru. Diketahui, pesawat PM Netanyahu telah mendarat di Israel sekitar 35 menit sebelum sirine berbunyi. Sementara sisa-sisa jatuhnya rudal di dekat komunitas di Zurha Dasah menyebabkan kerusakan ringan.